Petugas atreskrim Polres Lubuk Lingkau, Sumatera Selatan menangkap pelaku pencurian besi milik PT Kereta Api Indonesia. Dalam pedangkapan tersebut, polisi membangunkan pelaku yang tegah terlelap dengan mengucapkan selamat ulang tahun agar pelaku tidak terkejut saat digelandang ke kantor polisi. Petugas atreskrim Macan Lubuk Lingkau bergerak cepat menangkap pelaku pencurian yang tengah tertidur di rumahnya. Di kawasan Jawa Kanan, Kecamatan Lubuk Lingkau Timur 1, polisi membangunkan pelaku dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun agar pelaku tidak terkejut saat ditangkap. Selanjutnya, di antara kaget terbangun dari tidur, pelaku digiring ke Mapolres, Kota Lubuk Lingkau. Dalam peperiksaan terungkap, pelaku bernama Rizky alias Baik yang mencuri besi milik stasiun KAI Lubuk Lingkau bersama dua orang rekannya. Sebelumnya, polisi sudah menangkap satu orang pelaku berinisial L pada tahun 2022 lalu. Pelapor dan karyan BUMN PT KAI Lubuk Lingkau bahwa dinding gudang spedpat atau suku cadang yang terbuat dari kayu sudah dalam keadaan rusak. Tak pernah terhadap barang-barang milik PT KAI. Di ketua juga telah terjadi pencurian. Selama pelaria dia, pelaku menjual besi hasil curian kepada penampung barang bekas. Akibat perbuatan pelaku, pihak kereta api Indonesia mengalami kerugian sebesar 22 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan MAPOL RES Lubuk Lingkau dan terancam jerat pasal 363 KHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Lubuk Lingkau, Sumatera Sulatan, Aprian, Saanyus melaporkan.